Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan, yaitu bukan di sihir Samsul Yusuf, kawini Irak Azhar selepas buat sholat istiqara. Pengarah sensasi Samsul Yusuf menafikan dakwaan ibunya, Datin Fatima Ismail, kononya dia terkena sihir yang dilakukan oleh istri keduanya Irak Azhar. Menurut laporan Insta Online, pengarah berusia 39 tahun itu berkata, dia mendapat petunjung selepas melakukan sholat istiqara berhubung keputusannya untuk pur poligami. Ibu cakap saya kena sihir dan macam-macam lagi, tapi saya buat sholat. Orang cakap Irak adalah orang yang buat sihir, no, saya yang buat pilihan untuk kawini. Lagi satu, saya lelaki dan saya ada buat sholat istiqara. Bukan Irak yang mengganggu, tidak begitu saya yang buat keputusan, katanya pada sidang media khas semalam. Samsul berkata dia juga tidak kisah jika ibunya menyokong istri pertamanya, yaitu putri Sarah Liana, selain berharap masa akan memulihkan semula hubungan mereka. Tak mengapa kalau ibu saya mahu menyokong Sarah, ini bukan permainan nak sokong-sokong bini kedua, macam saya cakap ibu tak tahu cerita sebenar masa akan menentukan segalanya ujarnya. Terdahulu pengarah film Mat Gilau Kebangkitan Pahlawan itu menafikan dakwaan putri Sarah yang juga artis bahwa dia melakukan persetubuhan luar nikah sebelum berkawin dengan Irak Azhar. Untuk rekod, Samsul dan putri Sarah mendirikan rumah pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saekul Islam 6 tahun dan Sumaya kini berusia 5 tahun. Pada 6 Januari lalu pula, dia mengumumkan dirinya telah bernikah dengan Irak Azhar di Thailand dengan berwalikan bapak wanita itu, yaitu Khazar Sairi yang juga pelakon veteran. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!